Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampan-nampayan Pemungkutan suara anggota Senat bersama perwakilan Menteri Pendidikan Kebudayaan Reset One Teknologi Dan diikuti 3 calon rektor ULM dilakukan Tegahari Kamis 1 September 2022 Dalam pemilihan ini pun akhirnya terpilih Prof. Dr. Ahmad Alimbahri SEMSI Sebagai Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2022-2026 dengan 68 suara Pemungkutan suara anggota Senat bersama perwakilan Menteri Pendidikan Kebudayaan Reset One Teknologi Nadiem Anwar Makarim Dan diikuti 3 calon rektor ULM yaitu Prof. Dr. Ahmad Alimbahri SEMSI Prof. Insinyur Ahmad Sam Suhidayat MP Wan Prof. Dr. Aminuddin Praharatama Putra MPD Dilakukan Tengah Hari Kamis 1 September 2022 Dalam pemilihan ini terdapat 103 suara yang diperbutkan oleh ketiga kandidat Terdiri dari 67 anggota Senat ULM Wan 36 suara Menteri Yang diambil dari persentase 35% dari kehadiran anggota Senat Akhirnya terpilih Prof. Dr. Ahmad Alimbahri SEMSI sebagai Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2022-2026 dengan 68 suara Sedangkan Prof. Insinyur Ahmad Sam Suhidayat MP hanya 25 suara Wan Prof. Dr. Aminuddin Praharatama Putra MPD mendapatkan 10 suara Prof. Dr. Ahmad Alimbahri SEMSI W. Takuni Prima TV memadahkan Setelah ditetapkan menjadi Rektor baru ULM Langkah pertama yang akan diambil adalah Melakukan pemetaan secara keseluruhan dari berbagai aspek Terkait dengan program kerja serta aktivitas yang ada di ULM Di antaranya terkait program pembelajaran serta pemetaan lebih awal perguruan tinggi lainnya Dari pemetaan yang telah dilakukan ini nantinya Menurut guru besar Pakultas Ekonomi One Business ini akan terlihat perguruan tinggi yang akan dievaluasi Ketua KKSS Kalimantan Selatan ini pun menyatakan Selawas dibawah kepemimpinan Prof. Dr. Sutarto Hadi Universitas Lambung Mangkurat yang terbaik di Kalimantan ini Telah mengalami banyak kemajuan Di antaranya ULM berhasil menjadi perguruan tinggi unggulan di Indonesia Dengan agreditas A yang dinyatakan oleh Badan Agritasi Nasional Perguruan Tinggi Saya sebagai rektor terkili Yang pertama saya telah lakukan adalah melakukan mimpi atau pemetaan Berbagai aspek yang terkait dengan program kerja dan aktivitas-aktivitas yang ada di ULM Misalnya yang terkait dengan program pembelajaran Terkait dengan program pembelajaran tinggi lainnya Harus dilakukan pemetaan lebih awal Dengan program pemetaan setelah pemetaan selesai Maka tentu saja kita dapat melihat Yang mana yang harus dikembangkan Yang mana yang masih kurang Yang mana yang sudah maju Lalu kemudian kita melakukan Improve terhadap Berbagai persoalan-persoalan yang ada Tentu saja Universitas Lambung Mangkurat Dan juga waktu pimpinan Prof. Dr. Haji Sutarpul Adi Mengalami banyak sekali kemajuan Antara lain ada di bidang agreditasi program studi yang semakin banyak Beragreditasi Aat Ungur Kemudian juga termasuk institusi Universitas Lambung Mangkurat yang terhadap agreditasi unggur Nah sekarang mari kita lihat Sementara itu di halaman rumah Rektor WLM Periode 2022-2026 Prof. Dr. Ahmad Alim Bahari SEMSI Yang berada di kawasan Jalan Perdagangan Banjarmasin Utara Terlihat jajaran karangan bunga sebagai ucapan selamat Dari berbagai perusahaan maupun intansi lainnya Terima kasih